Salve, bagaimana caranya atau bagaimana apa yang harus dilakukan ketika seseorang ketulik melakukan ziarah kubur Ziarah kubur maksudnya berkunjung ke pemakamannya Mari kita bahas ya Kita sebagai orang ketulik ini didorong untuk mengunjungi kuburan, mengunjungi makam Terutama di bulan November ya, bulan yang secara tradisional didedikasikan untuk jiwa-jiwa kudus di api pencian Dan ini menyajikan kesempatan untuk mengunjungi makam keluarga dan teman-teman yang sudah meninggal selama waktu di belahan Selama waktu, bulan November itu kan dari di belahan bumi utara itu pergantian dari musim kubur ke musim dingin Seolah-olah dunia mati, saat itu kita diajak untuk mengunjungi orang-orang mati Selain itu, indulgensi yang hanya berlaku bagi jiwa-jiwa di api pencian diberikan kepada umat beriman yang dengan taat mengunjungi makam Dan berdoa bagi mereka yang meninggal pada bulan November Indulgensi penuh itu diberikan setiap hari dari tanggal 1 sampai 8 November Yang biasanya disebut oktav orang mati Dan pada hari-hari lain dalam setahun itu indulgensinya bersifat persial atau indulgensi sebagian Semua ini sebenarnya mengingatkan kita pada kematian kita sendiri dan bagaimana suatu hari kita akan mengalami nasib yang sama Ini tema spiritual yang baik ya untuk direnungkan karena dapat menyentak kehidupan spiritual kita Untuk kembali ke jalurnya, mengilami kita untuk menggunakan waktu yang tersisa untuk menjalankan kehidupan yang dipersatukan dengan Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan kalau berkunjung ke makam Yang pertama ya melakukan pembicaraan, berbicara, berkata-kata dengan orang yang kamu kunjungi di makam itu Ungkapkan perasaan anda curhat, sebuah prestasi, kesuksesan, kegagang Mungkin bagaimana anda harus berjuang karena kematiannya ditinggalkan sendiri dan seterusnya Ya, apakah mereka telah bisa minta mereka untuk mendoakan kita Apakah mereka telah masuk dalam kerajaan surga atau masih menjalankan api pencien Orang-orang yang kita kasih ini bisa menjadi perantara bagi kita dari tempat mereka di es katon itu Meskipun kamu berbicara dengan orang yang kamu cinta itu di mana saja bisa Ada kedekatan tertentu yang mungkin di alami seseorang dengan melakukannya di tempat pemakaman mereka Bicara saja, karena toh kita yakin bahwa jiwanya tetap ada Melakukan percakapan ini mungkin memberi anda ketenangan pikiran dan jiwa yang anda cari Coba dulu Yang kedua, berjalan-jalan sekeliling sambil berdoa Misalnya Rosario, Mondar Mandir melihat kuburan itu Salibnya pinjang-pinjang diperbaiki Depu-depunya menempel, dibersihkan Yang berjalan terputar, mengenang kembali bagaimana peran orang itu dalam kehidupan anda Yang berikutnya berdoa koronka Doa koronka, divine mercy jeblet Koronka belas kasihan Yesus mengatakan kepada Santa Faustina Bahwa ceblet kerahiman ilahi koronka itu adalah doa yang manjur bagi orang yang sekarat Tulislah bahwa ketika mereka mengucapkan ceblet ini dihadapan orang yang sekarat Aku akan berdiri diantara bapakku dan orang yang sekarat Bukan sebagai hakim yang adil Tetapi sebagai jurus selamat yang penuh kasih Buku harian 1541 Selama novena kerahiman ilahi Satu hari didedikasikan untuk berdoa bagi jiwa-jiwa diakti penyujian Suster Faustina menerima kunjungan dari jiwa-jiwa Yang memintanya untuk berdoa bagi mereka Dan sepanjang hari dia mengucapkan doa-doa permohonan singkat bagi Umat beriman yang telah meninggal Dengan meniru rasul kerahiman ilahi Rasul kerahiman ilahi Yesus Kita bisa mendoakan ceblet kerahiman ilahi Bagi jiwa-jiwa diakti penyujian Menawarkannya, memberikannya sebagai doa perdamaian Bagi dosa-dosa mereka Dosa-dosa kita Dan dosa-dosa seluruh dunia Kemudian bisa mendoakan ofisi untuk orang mati Ofisi requiem Atau masmur 130 Para imam diakon dan religius Yang sudah dikonsekrasikan itu Dan semakin banyak umat awam yang berdoa Apa yang disebut ofisi ilahya Doa brefir Yang merupakan kumpulan masmur dan kidung dari perjanjian lama dan perjanjian baru Jadi ofisi ilahi ini Doa brefir ini mengikuti masmur 4 minggu Dan ada doa yang berbeda untuk setiap pagi, siang, dan malam Selain berbagai hari raya santo Dan perayaan-perayaan santo-santa Ada serangkaian doa yang khusus disebut ofisi untuk orang mati Jadi kalau anda punya buku brefir Teknologi modern memungkinkan kita ada brefirnya di ponsel Cukup dengan mengunduhi katolik Dan cari di bagian doa brefir Brefir harian Jadi tapi kalau tidak punya waktu untuk mendoakan brefir untuk orang mati Bisa berdoa masmur 130 Yang disebut de profundis Itu masmur umum yang digunakan untuk berdoa bagi orang mati Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan Tuhan dengarkanlah suaraku Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada permohonanku Kemudian kamu juga bisa berdoa Apa yang namakan doa santo getrudis Santo getrudis, santa getrudis Seorang biarawati dan mistikus abad ke-13 Menerima kunjungan dari Yesus Penampangan dari Yesus Dia juga mengajari Yesus mengajarinya doa Dan mengatakan kepadanya bahwa Ketika dia berdoa itu akan melepaskan seribu jiwa di api pencian Doanya singkat dan cukup indah Bapak yang kekal aku mempersembahkan kepada mudara yang paling berharga dari putra ilahimu Yesus Dalam persatuan dengan bisa yang dirayakan di seluruh dunia saat ini Untuk semua jiwa-jiwa kudus di api pencian Untuk orang-orang berdosa di mana-mana Untuk orang-orang berdosa di gereja universal Untuk mereka yang ada di rumahku sendiri dan di dalam keluarga ku Amin Bisa di google ya dan disimpan dalam ponsel Setiap kali pergi ke kuburan Bacakan doa yang itu ditulis Kemudian kamu juga bisa berdoa Litani jiwa-jiwa kudus Ada berbagai litani untuk litani santu-santai ya Yang tersedia secara online Cetak satu atau Safe di ponsel Sehingga bisa berdoa selama kunjungan ke sana Dan doa yang paling umum bagi orang beriman yang telah meninggal adalah Doa requiem R-I-P Requiem In praktik hampir di mana-mana Bukan seorang katolik selalu berang Rip Ini direkomendasikan kepada semua orang Selama setiap kunjungan ke makam Untuk mengakhiri waktu dengan mereka yang anda kunjungi Doanya sepertinya Requiem Mereka beristirahat dalam daman Dan semoga jiwa mereka Dan jiwa semua orang beriman yang meninggal Melalui balas kasihan Allah Beristirahat dalam daman Amin Itu yang bisa kamu lakukan Saat mengunjungi makam Ziarah kubur orang katolik